Oh, live. Ibu Wona sudah online? Ibu Wona? Ibu Wona? Ibu Wona? Ibu Wona? Ibu Wona? Ibu Wona? Ibu Wona, di-disabled. Nggak bisa participants, nggak bisa share screen. Okei, kita. Rati harus dibri access. Okei. 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 Sekarang bisa. Sudah bisa, terima kasih. Mbak Mona, di-unmute dulu. Tenten? Tenten? Oke, ini sudah jam 3 lewat 2, saya mulai dulu ya. Ibu. Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang hari ini berkesempatan hadir, terima kasih banyak karena sudah bersedia hadir untuk satu jam ke depan. Saya Nina Nur Aisyah mencoba untuk memandu kegiatan diskusi hari ini. Sebelumnya saya sampaikan dulu mengantar terkait dengan topik hari ini mengenai isu-isu perubahan iklim, pemerintahan global dan perubahan iklim. Jadi pemerintahan global dan pengaruhnya terhadap iklim memang adalah salah satu masalah yang paling besar yang dihadapi oleh dunia saat ini. Saat kita bicara terkait dengan perubahan iklim, pasti ekosistem lahan gambut akan masuk di dalamnya. Kenapa? Karena seperti yang sudah disampaikan dalam banyak publikasi, kanal-kanal publikasi disebutkan bahwa ekosistem lahan gambut itu punya peranan penting dalam iklim global. Dan di sini Youth for Pitland yang dibentuk pada tahun 2018 itu didatar belakangnya dengan keinginan untuk melibatkan makin banyak orang agar peduli pada lahan gambut, yang paham mengenai apa itu lahan gambut, menjaganya agar tidak rusak, berperan aktif dalam memastikan ekosistem lahan gambut tetap nesari. Jadi teman-teman dari Youth for Pitland itu berinisiatif untuk banyak-banyak melakukan edukasi dan penyebar luasan terkait informasi lahan gambut. Salah satunya dengan menyampaikan betapa pentingnya lahan gambut itu sendiri, termasuk pada anak muda. Terus teman-teman IFP juga memaksimalkan teknologi dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing rekan di IFP. Jadi salah satunya adalah melalui diskusi online di Zoom webinar hari ini. Dalam topik webinar ke-7 yang mengambil tema yang muda, yang bersuara, kampanye lahan gambut dan perubahan iklim untuk anak muda. Kebetulan Ibu LSK dan Ibu Mona kalau kita di Indonesia ini tanggal 20 adalah hari kebangkitan nasional, jadi mungkin ini agak cocok dengan temanya ya. Kita kepikin supaya anak-anak muda di Indonesia ini bangkit untuk memang sama-sama paham bahwa menjaga lingkungan, ekosistem lahan gambut, khususnya juga memang menjadi bagian dari suara anak muda di komunitas global. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana menyebabkan publik muda agar juga peduli pada institusi perubahan iklim lahan gambut. Dan hari ini sudah hadir di webinar kita hari ini adalah dua pemateri yang hebat. Dan saya juga teman-teman yang di rumah melihat juga ini hebat-hebat. Jadi saya hari ini dua pemateri akan membagikan pengalamannya terkait upaya-upaya yang selama ini sudah dilakukan untuk mencoba meyakinkan kepada anak muda bagaimana untuk bisa terlibat aktif menyuarakan institusi perubahan iklim. Sebelumnya saya izin untuk bisa membacakan profil-profil pemateri ya. Oke yang pertama adalah Profesor Elske van der Vier. Beliau adalah Direktur dari Pusat Sudi Komunikasi dan Perubahan Sosial di Universitas Princeton Brisbane, Australia. Ibu Elske meraih gelar doktoral di bidang komunikasi tahun 1993 dari University Waiganigan di Belanda. Ibu Elske bergabung dengan UQ School of Journalism and Communication sejak tahun 2006. Sebelumnya Ibu Elske itu menghabiskan waktu hampir dua dekade terlibat dalam tugas-tugas penelitian dan mengajar di Indonesia. Di Indonesia, di Vietnam, China, Uganda, dan Kenya. Dan tentunya Ibu Elske juga melakukan penelitian di bidang partisipatif dan komunikasi terkait pembangunan pendesaan dan semua yang terkait dengan studi-studi ilmu komunikasi. Pemateri kedua adalah Dr. Mona Lisa SPMSI. Beliau akan dipanggil Mbak Mona. Mbak Mona memiliki keahlian dalam pengembangan masyarakat terutama dalam penyeluhan pertanian dan ekologi manusia. Sehari-hari, Mbak Mona mengajar dan meneliti di Universitas Syahuala Banda Aceh, lulusan Magister Sudi Komunikasi Pembangunan dari IPB tahun 2003, dan meraih gelar doktorat dari Universitas Sumatera Utara tahun 2019. Mbak Mona aktif menjadi bagian dalam inisiatif dan gerakan pembangunan di Provinsi Aceh, tentunya konsep pembangunan berperlanjutan. Pasca tsunami besar di Aceh, Mbak Mona juga tergabung dalam tim BRN, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD. Sekarang aktif menjadi salah satu mitra penting pemerintah Provinsi dalam penyusuran strategi untuk resursi lahan gambut. Mbak Mona juga dalam organisasi membentuk jaringan masyarakat gambut Aceh, aktif menyuarakan dan mensosialisasikan perlindungan akan gambut di Aceh, salah satunya melalui media. Mbak Mona ini juga aktif menjadi kontributor di media Mogabay dan Majelah Tempo, kalau tidak salah ya. Dua pemateri ini akan mencoba membagikan pengalamannya bagaimana meyakinkan anak muda untuk turut berpartisipasi dalam menyuarakan isu-isu lingkungan, khususnya isu terkait dengan perubahan iklim dan lahan gambut. Nanti saya ucapkan juga selamat datang lagi bagi teman-teman yang baru bergabung. Mohon maaf kalau misalkan ada kendala teknis seperti sinyal atau suaranya agak berebek, karena mungkin di beberapa tempat seperti di Mbak Mona, lagi hujan berada ya di Aceh ya Mbak ya. Jadi untuk mempercayai waktu, kita coba untuk kasih waktu untuk Ibu Eske yang pertama dulu ya untuk memberikan materinya ya Bu ya. Nanti Ibu Eske akan memberikan materi, baru lanjut ke Mbak Mona, setelah itu kita buka sesu taunya jawab, dan diharapkan para peserta juga bisa bertanya lebih aktif melalui kolom di Q&A. Oh iya, pesan sponsor, kalau webinar hari ini juga diserahkan langsung melawat akun YouTube-nya Youth for Fitland, jadi yang sudah melakukan register bisa gabung lewat Zoom, yang belum sempat register bisa dapat akun YouTube. Oke, silakan Ibu Eske waktunya, saya persilahkan. Maaf Ibu, di unmute lagi. kelihatan screen saya nggak? Ya. Yang mudah, yang bersuara ya? Ya. Oke, selamat sore teman-teman semua. Saya senang sekali diundang untuk bicara pada kegiatan Gambu Talks ya, yang diadakan oleh Youth for Fitland. Saya baru tahu atau berkunjung ke Lahan Gambu di Indonesia, mungkin pertama kali setahun yang lalu. Meskipun saya sudah bergerak di Indonesia sejak tahun 1988, mungkin beberapa di antara teman-teman yang ada di sini mungkin belum lahir, tapi saya kan selalu lebih banyak kerja di wilayah Jawa, di wilayah yang lain yang tidak ada Gambu. Dan kami bersyukur sekali diundang sama Badan Restorasi Gambu beberapa tahun yang lalu untuk kerjasama dengan juga mahasiswa dari Universiti Queensland, dengan beberapa kelompok petani dan kelompok masyarakat itu di wilayah Gambut, untuk belajar bersama bagaimana itu cara melibatkan masyarakat di dalam restorasi dan menggunakan lahan Gambut itu bisa lebih baik, lebih participatif dan lebih aktif. Saya di sini, berarti kami lebih banyak fokus pada strategi komunikasi dan strategi pelipatan untuk melibatkan masyarakat di dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan sebenarnya, dan memang khususnya dengan fokus pada lahan Gambut. Dan itu masalah iklim, perubahan iklim itu sangat terkait dengan itu. Dari situ, karena saya memang juga ada latar belakang dari pertanian dan ilmu pengetahuan, baru sebenarnya arahnya ke komunikasi waktu saya sudah mulai kerja di lapangan di Indonesia. Saya merasa itu penting kita melihat sedikit dari ilmu pengetahuannya, dari perubahan iklim, untuk lebih mengerti kenapa suatu pendekatan untuk kampanye oleh orang muda dalam melestarikan lingkungan Anda semua itu, itu penting. Sedikit dari sebenarnya apa itu perubahan iklim. Kalau kita lihat dari definisinya, perubahan iklim itu bukan hanya perubahan cuaca, itu kok satu tahun kok ada kemarah panjang dan lain sebagainya. Tapi memang ada perubahan pada pola cuaca yang menyebabkan perubahan di lautan, permukaan daratan, dan lapisan es yang terjadi dalam waktu puluhan tahun atau lebih. Berarti dari grafik-grafik yang dilihat di sini kita betul-betul bisa lihat variasi pasti ada, itu tiap tahun ada. Tetapi kita lihat khususnya dari tahun 1970-an, ini yang suhu di darat dan itu rata-rata naik. Kita juga bisa melihat suhu di laut itu naik dan itu penting karena dari laut itu banyak air yang bisa menguap. dan ada pengaruh pada apa yang ada di langit. Dan juga banyak kita melihat sebagai efek dari suhunya naik itu esnya dan salju itu di darah kutub dan juga di lain-lain yang banyak itu. Itu dia mencair dan dia bisa mengisi lebih banyak ke sungai dan ke laut. Dan akibatnya memang banyak itu kita sudah melihat banyak sekali kebakarannya lebih banyak. Tidak hanya di Indonesia di Australia pun begitu itu banyak sekali yang kebakaran lahan sekarang yang apalagi tahun ini yang sulit dikendalikan. musim kemarau panjang itu yang lebih sering terjadi dan lebih lama yang bisa menyebabkan kegagalan pertanian dan juga menyebabkan banyak masalah lain mencari air misalnya saja untuk rumah tangga. Bada yang lebih sering dan lebih sering terjadi dan dari situ juga bisa terjadi lebih banyak kebanjiran. Berarti ada wilayah yang terlalu kering, ada wilayah yang terlalu banyak air dan itu semua ada akibat pada kehidupan kita. Dan ini diramalkan dengan beberapa gambar di sini, bukan diharapkan, diperkirakan itu akan mungkin sekitar lebih dari 80% dari bencana alam yang ada disebabkan oleh perubahan iklim di masa depan. Ada lebih banyak orang yang akan, khususnya anak yang akan kurang gizi karena memang kurang banyak makanan di wilayah disebabkan oleh kekeringan lahan. Akan banyak sekali orang yang harus migrasi karena wilayah mereka, khususnya di kepulauan-kepulauannya seperti di Pasifik, juga di bulan kecil mungkin di Indonesia, juga di utara Australia. Mereka sudah, nanti pulau mereka akan kebanjiran dan dia harus pergi ke wilayah lain atau wilayah yang sudah terlalu kering atau masalah yang lain. Juga diperkirakan akan lebih banyak masalah pada keamanan pakan, lebih banyak penyakit yang ada pada makanan karena disebabkan oleh suhu yang lebih tinggi dan bakteri yang lebih cepat tumbuh. Berarti banyak sekali akibatnya. Dan kita harus melihat sedikit penyebabnya sebenarnya apa. Penyebabnya itu memang dari matahari yang memberi panasnya di dunia yang tidak bisa keluar lagi dari wilayah dunia kita karena memang ada gas-gasnya di udara yang menangkap panasnya itu. Karena apa ada lebih banyak gas yang disebut greenhouse gas, gas yang seperti carbon dioxide dan yang lain-lain yang berdasarkan nitrogen. Karena apa, khususnya kita melihat sejak tahun 70-an, karena memang meningkat sekali itu pembakaran dari fosil fuels, dari batu bara, minyak gasnya, dan lain sebagainya. Karena manusia semakin banyak dan semakin mampu untuk menggunakan listrik, kendaraan, dan pabrik dan lain sebagainya. Penebangan hutan untuk lahan pertanian semakin banyak dan kurang banyak bisa menyerap gas-gas dari udara, intensifikasi pertanian dan peternakan. Dan pada dasarnya kegiatan manusia dan industri yang membutuhkan bahan bakar dan lahan. Berarti sebenarnya kita harus betul-betul lihat dari perilaku kita sendiri secara individu maupun secara masyarakat, apalagi secara global. Dan sering kita melihat, ah saya secara individu saya paling tidak terlalu banyak, tapi sebenarnya kalau semua orang berpikir begitu tidak pernah akan ada perubahan. Dan itu masalah ini kita sering menyebut di dalam ilmu pembangunan, itu masalah yang sangat susah. Yang wakil sebenarnya itu yang seperti, apa ya istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia, yang seperti tidak hanya sulit, tapi seperti ada beberapa lapisan di mana dia ada kesulitannya. Dan memang wakil membutuhkan juga wakil solusi. Tidak ada satu solusi itu yang mudah, yang menjadi kita sering sebut dalam bahasa Inggris, the silver bullet solution, yang satu peluru peraknya atau one size fits all, satu jalan, itu tidak ada. Karena terlalu banyak hal yang saling berhubungan dari masalah seperti ini, Anda tahu sendiri di masalah gambut seperti ini, kita harus melestarikan lingkungan, tapi kita juga harus memang menggunakan lahan untuk kehidupan dari keluarga. Dan kadang-kadang tujuan di dalam kehidupan kita bertentangan, apalagi orang punya kemauan sendiri-sendiri. Dan sering itu juga kebutuhan masing-masing orang itu dan pendapat juga bertentangan. Nah, dan dari situ kita sering melihat pembangunan berkelanjutan, itu harus dilihat dari berbagai aspek. Di sini disebut satu kerangkai yang sudah lama dipakai, itu Sustainable Livelihood Framework, dia melihat sebenarnya yang perlu diingat, itu dari segi, tidak hanya dari ekonomi, dia melihat ekonomi atau modal secara finansial itu, ya penting, itu memang dunia ini memang berputar karena ekonomi, tapi tidak akan berputar lagi kalau kita tidak melihat yang lain juga secara berimbang itu dan berkelanjutan. Harus dilihat juga modalnya yang ada di lingkungan hidup, modalnya yang ada pada manusia, modalnya sosial itu yang penting karena itu sangat menentukan bagaimana orang bisa kerjasama dan orang bisa maju bersama dengan cara yang baik untuk semua orang. Tidak orang yang sudah mampu atau orang yang sudah berkuasa, tapi untuk semua orang. Dan juga ada yang sering disebut modal fisik itu yang biasanya seperti jalan, pasar, dan lain sebagainya, yang berasarana. Dan kita melihat juga yang sering disebut agenda 2030, yaitu Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijalankan sejak tahun 2015, ini sekarang semakin banyak dan semakin luas. Tidak hanya di negara berkembang, di seluruh dunia target ini dicapai. Dan ada 17 target yang juga masing-masing ada hubungan. Ada salah satu tentang perubahan iklim, itu yang harus betul-betul ditangani, tapi itu ada hubungan dengan misalnya dengan Zero Hunger, tidak ada kelaparan lagi, karena ada hubungan dengan pertanian, ada hubungan dengan partnership, ada kemitraan. Semua saling berhubungan. Berarti kita betul-betul harus melihat bagaimana bisa bergerak bersama untuk melihat supaya semua unsur di dalam pembangunan berkelanjutan itu memang terjangkau. Dan dari situ yang kami belajar sudah lama dengan melihatnya, itu membutuhkan, tidak hanya membutuhkan program pemerintah yang memberi banyak, yang nge-drop itu serana produksi atau subsidi ke masyarakat. Ini cuma itu solusi sementara, tapi bukan solusi untuk memecahkan masalah. Solusi yang memecahkan masalah harus berdasarkan pemberdayaan dari masyarakat dan kerjasama. Di mana orang betul-betul bisa melihat dalam situasi kita, cara mana yang paling tepat. Belum tentu itu kalau kita mempunyai kebijakan di tingkat nasional, itu berlaku untuk kita. Atau di tingkat provinsi saja, kadang-kadang di wilayah, di kampung kita atau di kejamatan kita bisa berbeda. Berarti efektifnya memang harus mengetahui situasi yang dihadapi dan solusi yang ada. Kita harus betul-betul sadar itu di mana ada masalahnya, di mana ada solusi, tidak menunggu dari atas. Harus sanggup mengambil keputusan berdasarkan analisis situasi, hambatan, peluang, secara pribadi maupun kolektif. Kita juga harus negosiasi di dalam satu masyarakat. Karena orang punya kepentingan sendiri-sendiri, tapi harus bisa, supaya bisa adil itu di dalam proses pembangunan. Harus bersedia untuk berperan, tidak hanya menunggu sampai bantuannya di-drop. Sesuai dengan kemampuan dan aspirasi, harus memiliki akses terhadap informasi, inovasi, jasa, sumber daya, dan sumber dana. Dan kita harus juga sadar memang itu bisa diakses dan punya kemampuan untuk mengakses. Dan dari situ harus bekerja sama secara inisiatif. Foto-foto ini menunjukkan beberapa kegiatan yang kita lakukan di masyarakat, di wilayah Gambut, untuk betul-betul menganalisis situasi yang kemudian itu dimasukkan, temuan itu ke badan restorasi Gambut. Berarti kampanye sebenarnya untuk menangani masalah wicked problem itu ada dasar komunikasi, saya rasa. Saya kira itu penting sekali, di mana kita betul-betul tahu melalui komunikasi yang lebih baik, itu bagaimana kerjasama pemberdayaan bisa berjalan. Dan komunikasi itu bukan hanya media. Komunikasi, makanya saya mau menjelaskan sedikit ini sebagai terakhir. Komunikasi ada enam fungsi yang betul-betul perlu diperhatikan. Dan itu menjadi juga dasar dari strategi pelibatan masyarakat yang kita ajukan ke para restorasi Gambut tahun lalu. Yang pertama ada tiga fungsi, itu yang disebut telling function, fungsi yang bicara, yang memberi informasi. Pertama itu komunikasi hukum dan kebijakan. Kita sering melihat di Indonesia, di banyak tempat, kalau komunikasi hukum dan kebijakan itu berdasarkan membuat orang takut. Apa yang tidak boleh, apa yang tidak bisa dilakukan. Padahal kita lebih efektif untuk mengikuti hak atau kebijakan kalau sebenarnya kita mengetahui hak kita, kita lebih mudah mengikuti hukum kalau kita mengetahui hak kita juga dan bagaimana kepentingan hukum untuk haknya memfasilitasi hak semua orang. Bukan sanksi, bukan rasa takut. Yang penting pasti edukasi. Dan tidak hanya edukasi di sekolah. Kita terus-menerus bisa mengedukasi diri sendiri dan tidak hanya punya pengetahuan dari informasi, tapi khususnya punya ketampilan untuk menganalisis informasi yang ada. Apa itu berlaku untuk saya? Apa ini memang penting atau tidak? Atau ini fake news atau itu benar? Dan mana yang betul-betul penting dan berlaku di tempat saya? Berarti harus betul-betul analitis, harus punya ketampilan untuk menganalisis. Yang ketiga, detailing functions adalah public relations, yang kadang penting untuk mendapatkan goodwill dari pemerintah atau dari orang yang bisa mendani. Sekarang tidak terlalu penting di sini. Yang tiga fungsi lain adalah sharing functions, berbagi. Bagaimana kita betul-betul tidak hanya memberi informasi atau pengetahuan satu arah, tapi bagaimana bisa bolak-balik. Yang pertama, komunikasi pengorganisasian. Harus betul-betul juga, kalau kerjasama dalam suatu tim, harus memang tahu itu tujuan dan cara kerjanya. Tapi yang paling penting adalah komunikasi participatif. Komunikasi participatif adalah bagaimana kita bisa mendengarkan semua suara dan membesarkan semua suara supaya khususnya yang sering tidak didengar juga bisa didengar dan bisa ditindaklanjuti. Dan bisa memfasilitasi dialog dan memecahkan konflik. Berarti banyak proses fasilitasi di situ. Dan yang ketiga di dalam kategori ini adalah advokasi. Yang saya kira ini suatu fungsi yang penting sekali untuk semacam jaringan seperti Youth for Pittland, bagaimana kita bisa membesarkan suara orang kecil kepada pihak yang bersangkutan yang mengambil keputusan di tingkat atas. Dan memang ada banyak hal untuk melakukan itu. Berarti secara keseluruhan itu, strategi pelabatan masyarakat untuk menangani masalah yang rumit, yang sulit, harus berdasarkan partisipasi dan pemberdayaan. Dan dari situ kita harus betul-betul mengembangkan strategi itu dengan memikirkan semua fungsi dari komunikasi yang ada di situ. Dan saya kira justru orang-orang pemuda itu bisa bergerak di banyak wilayah di situ. Seperti di advokasi, di komunikasi participatif, harus memang juga menuntut suaranya didengarkan. Dan saya mau menunjukkan beberapa foto di sini, juga dari kegiatan kita di Kalimantan dan di Sumatera, di wilayah Gambut, di mana sering tidak kita harus memang ada suatu sistem fasilitasi yang membantu orang untuk memeluarkan pendapatnya. Seperti di sebelah kanan ada ibu-ibu dan anak masih agak muda. Dia menggunakan permainan untuk membuat cerita tentang apa yang dia citakan dan apa hambatannya untuk mencapai itu pada saat ini. Dan itu bagi mereka lebih mudah melalui satu cara daripada kalau hanya ditanya, oh cerita dulu. Atau misalnya yang di tengah membuat peta bersama dan menganalisis itu bersama. Berarti ada banyak cara yang bisa mempermudah komunikasi secara partisipatif supaya semua suara didengar. Berarti ini singkat saja karena waktunya cuma sebentar. Mari berjuang terus demi masa depan yang sejahtera, sehat, adil, secara berkelanjutan. Dan terima kasih dan bagi yang merayakan Ibu Fitri. Terima kasih Ibu RSG atas papanannya yang menarik. Dan tadi foto terakhir itu di Kalimantan Tengah dan Riau ya? Iya. Riau sama Kalimantan Tengah. Oke, sebelum kita buka sesi diskusi, mungkin saya mau lanjut ke Mbak Mona dulu untuk menyampaikan materinya, Mbak. Tapi sebelum Mbak Mona menyampaikan materi, saya perlu menyampaani ada beberapa yang sudah menyampaani ada dari BPTP, ada dari Warhi Aceh, ada dari Komisi 5 juga DPD Aceh. Ini selamat datang semuanya, Bapak, Ibu, rakan-rakan muda. Terima kasih sudah bersedia hadir di diskusi kita sore ini. Kita hari ini bicara terkait webinar judulnya adalah Yang Muda Yang Bersuara. Mudah-mudahan kalau definisi muda itu kan memang tidak hanya dilihat dari segi umur. Jadi kadang-kadang kita juga kalau kita masih berjiwa muda itu bebas saja. Sampai kita melakukan hal yang positif, yang punya impact yang bagus untuk banyak orang. Oke, sekali lagi saya mau ucapkan selamat datang. Terima kasih atas hadir hari ini. Dan silakan Mbak Mona untuk menyebutkan materi yang kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menyampaikan materi kaitannya dengan bagaimana saya melakukan kegiatan untuk gerakan di masyarakat, tapi khususnya ini untuk mahasiswa. Sebentar. Ya, sambil saya mengatur presentasinya. Jadi kami sampaikan beberapa hari situasi di Provinsi Aceh, yaitu dalam situasi yang badai dan curah hujan yang sangat tinggi, sangat deras, sehingga mengganggu sedikit jaringan kami. Nah ini saya sampaikan beberapa pengalaman difusi kita di dalam gerakan restorasi gambut pada khususnya pemuda ataupun generasi muda di Aceh. Dan sebenarnya di Aceh itu luas lahan gambut kita itu sangat luas. Jadi kita punya tiga kawasan gambut yang luas. Yang pertama yaitu di Kabupaten Aceh Singkil, yang disebut Rawa Singkil, juga ada Rawa Plut, Aceh Selatan. Dan kemudian ada yang disebut dengan Rawa Tripa, yang paling familiar atau famous, ya mungkin Rawa Tripa. Yaitu bermula dari kasus kebakaran hutan yang sangat luas pada tahun 2012. Tapi sebenarnya sesungguhnya Kabupaten kita itu banyak ya, yang kami sebut wilayah Pantai Barat Selatan, yang itu juga merupakan wilayah gambut. Nah kita melihat di sini potensi lahan gambut Aceh itu belum dikelola dengan baik, di mana kami melihat masih banyak lahan tidur, sementara lahan yang sudah ada itu yang diupayakan, tetapi dipudidaya oleh tanaman sawit. Nah masyarakat umumnya, khususnya generasi muda di Aceh, belum banyak yang memahami tentang tata cara pengelolaan ekosistem gambut. Nah sebenarnya mereka dengan isu gambut ini masih jauh, yaitu yang hasil observasi dan pengalaman kami dalam kami berkegiatan di pengelolaan ekosistem gambut di Aceh. Karena lahan gambut ini sebenarnya secara umum, baik oleh generasi muda maupun masyarakat, itu di Aceh dianggap sebagai lahan yang tidak produktif, maka saya sebut dengan islahan lahan marginal. Karena banyak pengalaman mereka bercocok tanam lahan gambut itu kemudian tidak berhasil. Nah istilah gambut sendiri dalam bahasa Aceh kita masih menggambi, tapi kami menemukan beberapa kata yang itu kami peroleh dari kamus bahasa Aceh disebut dengan gambut atau tanah gambut. Nah situasi generasi muda Aceh, khususnya di wilayah gambut ini yang saya potret, karena sebagian besarnya belum memahami fungsi dan manfaat gambut. Mereka melihat lahan gambut sebagai lahan yang sulit untuk dikelola, bukan lahan produktif, karena pemahaman ini terbentuk dari pengalaman orang tua mereka sendiri. Jadi pengalaman orang tua itu kemudian menciptakan sebuah persepsi dan perspektif baru mereka, bahwa saya sebenarnya kalau kita mengelola lahan gambut ini sulit. Yang paling mudah itu mungkin sawit, karena mereka melihatnya memang selama ini sawit tidak ada masalah di lahan gambut. Ini sudah berpuluh tahun di Aceh, proses-proses pemahaman mereka seperti ini. Nah kemudian kami melihat juga ada kekurangan di mana generasi yang fokus pada gambut ini masih sangat kurang. Di Aceh, maknanya di kalangan generasi mudanya, tapi juga di kalangan umum ini masih sangat kurang yang fokus di gambut. Kita mulai dari Aceh Jaya. Aceh Jaya itu jaraknya sekitar, kita perjalanan dari kota Banda Aceh satu jam. Nah itu sudah masuk ke wilayah Aceh Jaya. Itu sudah memasuki wilayah gambut. Nah itu juga ada gambut dalam, tapi karena ini tidak terlalu familia atau begitu terkenal dibandingkan rawat ripa. Tapi di sini, di Aceh Jaya ini sering terjadi kebakaran hutan. Uniknya, di Aceh Jaya generasi mudanya sudah memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan yang tinggi. Mereka punya organisasi yang disebut dengan juplet. Juplet ini sebenarnya bukan wadah untuk gambut saja, tetapi mereka juga bergerak di bidang sosial dan juga masalah-masalah lingkungan lain, misalnya seperti illegal logging, dan seterusnya. Di Aceh Barat, kita melihat ini generasi muda justru belum begitu memahami tentang mulai ekosistem gambut. Mereka ini ketika berbicara di warung kapi itu tidak pada aspek dan melihat masalah pertanian itu penting. Tapi mereka mengetahui kejadian-kejadian kebakaran hutan dan lahan. Mereka tahu bahwasannya ini sebuah fenomena di lahan gambut yang sering terjadi di Aceh Barat. Dan mereka tidak tahu caranya itu dan apa dan mengapa. Nah, kemudian saya punya inisiasi untuk mengajak beberapa orang aktivis mahasiswa di Aceh Barat untuk bergabung di CMTA atau jaringan masyarakat gambut Aceh, dan akhirnya mereka merasakan bahwas ternyata itu penting. Kalian lihat Nagan Raya. Nagan Raya di sini bagian daripada Rawat Ripa. Nah, pemuda di Nagan Raya yang berada di kawasan Rawat Ripa ini sesungguhnya sudah lama mereka aktif di kegiatan-kegiatan yang terkait dengan isu-isu gambut. Khusus sekali di Rawat Ripa-nya itu sangat berpengaruh untuk generasi muda yang aktif dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan CISO ataupun LSM. Tapi untuk generasi muda yang masih bekerja di perusahaan sawit ataupun mereka juga punya kebun sawit, pemahaman mereka tentang gambut ini juga sama seperti yang saya sampaikan tadi. Bahwasannya mereka tidak melihat ada bencana lain ketika gambut ini tidak dikelola dengan baik. Kemudian kita punya inisiatif kembali untuk mengajak pemuda-pemuda di Nagan Raya dan juga pemuda di Gampung atau desa istilah desa di Aceh sebut dengan Gampung untuk bergabung di dalam CMGA dan sudah terlihat adanya perubahan. Aceh Barat Daya ini juga berdampingan dengan Nagan Raya dan Rawat Ripa adalah juga sedikit bagian daripada Aceh Barat Daya. Mereka sudah memahami ketika adanya program blocking kanal atau sekat kanal dari KLHK itu pada tahun 2016. Ketika itulah pertama kali mereka menyadari bahwasannya bisa dikelola untuk masalah banjir di kampung mereka itu dengan cara sekat-sekat kanal seperti itu. Dan akhirnya dampaknya mereka aktif dan kemudian mencari tahu sering berkomunikasi dengan kita dan bergabung juga di dua kelompok yang sudah ada, TKPPG dan CMGA. TKPPG ini tim kerja pengulaan dan pengendalian ekosistem gambut yang dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi ada lima provinsi pilot proyek yang di luar fokus kerja dari BRG. Salah satunya saat itu Aceh menjadi pilot proyeknya. Aceh Selatan yang saya sampaikan tadi, Rawaklub atau itu bagiannya Aceh Selatan. Secara umum mereka belum memahami juga, tetapi mereka paham tentang fenomena kahu terlain ketika kejadian kebakaran hutan. Namun kembali lagi seperti cerita di Aceh Barat, mereka belum paham bagaimana harusnya mereka mulai itu dengan cara-cara yang lebih arif. Apalagi untuk pengorganisasiannya belum ada sama sekali. Rencana kita juga akan mengajak generasi muda di Aceh Selatan ini untuk bergabung dalam gerakan kampung ini. Aceh Singkil ini sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa untuk gambutnya. Bahkan Aceh Singkil ini menurut survei-survei dan hasil penelitian yang ada bertahun-tahun, baik dari akademisi maupun dari teman-teman CSU memiliki kean-kearagaman hayati yang luar biasa. Nah, peran daripada pemuda kampung atau pemuda desanya hanya mereka menjadi gayet di lapangan. Menjadi gayet mereka paham ketika ada yang bertanya di mana di sini lokasi-lokasi gambut ada di situ, Pak, dan seterusnya mereka menemani. Saya mengatakan mengapa harus mahasiswa. Ada kelebihannya ketika kita mengajak mahasiswa, khususnya selain daripada pemuda kampung tadi. Karena menurut teori yang sudah lama sekali ini, saya mengambil pendapatnya Edward Shields pada tahun 1960. Dia sendiri sudah mengatakan bahwasannya kategori mahasiswa itu sebagai lapisan intelektual yang memiliki tanggung jawab sosial yang khas. Jadi, sebenarnya mahasiswa ini memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan menyebarkan kebudayaan yang tinggi. Jadi, mahasiswa bisa berperan untuk sebuah perubahan. Kami juga mengajak para mahasiswa yang ada dari berbagai daerah gambut tersebut untuk bersama-sama berkolaborasi. Target saya sebenarnya untuk saat ini tiga kelompok generasi muda, yaitu aktivis, mahasiswa, kemudian pemuda desa atau pemuda kampung. Nah, kenapa saya bisahkan aktivis dan mahasiswa? Karena sebenarnya tidak semua mahasiswa kita itu menjadi seorang aktivis. Dan tidak semua aktivis adalah mahasiswa. Nah, kemudian berbagai unsur tadi di gelapak tipe generasi muda Aceh yang saya ajak bergabung dalam organisasi yang kita bentuk, yaitu JNGA, itu memunculkan kolaborasi warna, yang mana kami melihat masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Nah, ini tahun 2015 saya pertama sekali masuk ke Rawat Ripa, walaupun saya mulai in touch ya, berdekatan dengan isu Rawat Ripa tahun 2012 itu kita pergi ke Kuala Semayang dengan adik-adik dari Mapala, Kanifa, Fakultas Pertanian Usia. Ya, mereka sangat excited karena Rawat Ripa ini sudah lama ya terdengar, tapi bagaimana masuk ke wilayah ini. Kemudian kami juga terakhir itu setelah saya selesai kuliah diajak untuk memberikan materi tentang ekosistem gambut di sekolah lingkungan hidup wali Aceh. Hanya beberapa orang generasi muda yang hadir saat itu. Dan ini sedikit sekali, tapi mereka sangat memiliki antusias dan surprise, kaget mereka bahasanya, oh ini rupanya gambut gitu ya. Jadi mereka baru tahu tentang gambut. Sebenarnya lebih intensif kita di pembinaan adik-adik generasi muda ini ketika di program KLHK ini pada tahun 2016. Jadi mereka sangat intensif sebagai fasilitator dan bahkan mereka live-in atau tinggal di wilayah-wilayah gambut itu. Alhamdulillah, bagusnya dan kabar baiknya, mereka bisa bekerja kolaborasinya cukup baik dengan warga, walaupun pada awal-awalnya itu ada penolakan. Mapping bersama, kemudian mengajarkan juga begitu dalam kelas-kelas yang disebut dengan FGD, ke warga yang tergabung dalam anggota TKPG tadi. Kemudian mereka memantau situasi di lapangan, mencoba memandangkan, dan memberikan contoh, cara-cara kepada warga langsung di lokasi. Ini blocking kanal yang diajarkan. Untuk organisasi yang kita bentuk, yaitu JNGA, ini pada tahun 2017, deklarasinya di kampung sumber baki di Rawat Ripa. Ini lebih banyak melibatkan pemuda di kampung sebenarnya. Kemudian kami juga membawa teman-teman yang masih muda ini, atau generasi muda ini untuk bertemu dengan wakil Bupati Aceh Barat, yang pada saat itu, tahun 2017, Aceh Barat sudah menyatakan yang siap untuk berkolaborasi dengan gerakan gambut kita. Baru-baru ini, kita melakukan riset pada bulan September, itu kolaborasi JNGA dengan pantau gambut. Ada beberapa titik yang diulai gambut Aceh, yang kita lakukan pemantauan kebetaran tanda lahan, kemudian pengoboran pendalaman gambut, sambil bersama kita mengajarkan warga. Jadi ini sangat menarik. Kemudian peninjauan sekat kanal dan langsung diskusi di lahan gambut itu. Memang kanan-kirinya ini masih banyak sawit. Nah inilah tantangan kita sambil kita bekerja, dan kita memberikan penyuluhan. Nah ini juga bentuk-bentuk FGD yang tidak formal sifatnya. Jadi ketika kita berbicara tentang gambut, gerakan gambut, apa itu sekat kanal, ini sebagian besar masih para pria. Jadi ini yang perlu menjadi sebuah tantangan bagi saya pribadi dan juga organisasi ke depannya agar terlebih banyak perempuan yang ikut hadir. Yang terakhir, pada masa pandemi COVID-19, kami melakukan pendatangan di wilayah gambut Aceh seluruhnya, mulai dari Aceh Jaya hingga Aceh Singkil, terkait dengan jumlah pasien COVID-19, karbutlah dan becana-becana alam lainnya termasuk juga banjir, kondisi guru sawit, serta komoditi yang bagus kita kembangkan di lahan sawit. Eh maaf, maksud kami yang bagus kita kembangkan di lahan gambut yang itu non-sawit. Nah ini kesimpulan-kesimpulan yang saya sampaikan dari berbagai kegiatan saya tadi. Sebelumnya mereka bermula dari mendengarkan ketika kita presentasi. Nah kemudian baru kita melibatkan. Dan pendekatan yang saya lakukan juga tidak memaksa atau koeksif. Jadi saya lebih cenderung mengajak pendekatan komunikasi persuasif ke adik-adik kita yang muda ini. Dan memang saya melihat beberapa yang sangat potensial. Yang misalnya contoh di Naganraya itu saya libatkan namanya Mutawali. Dan dia juga menjadi ketua mahasiswa untuk wilayah Naganraya. Sangat aktif dan kemarin terlibat dalam berbagai gerakan lingkungan. Kemudian ada juga kita lakukan kegiatan donasi bersama. Ini dibantu teman-teman dari jaringan masyarakat Gambu Sumatera juga. Jadi kami saling membantu yang pertama untuk gempa bumi di Pidijaya tahun 2017. Kita dibantu donasi oleh JMGC, Jaringan Masyarakat Gambu Jambi. Sementara kejadian karputlah kemarin, adik-adik di Malaboh, Jeparat, yang melakukan donasi juga untuk bersama-sama dikirimkan ke teman-teman diriau. Nah, kemudian kerjasama kita dengan teman-teman jurnalis yang kami sebut media partners. Jadi itu ada basajan.net, kumpulan jurnalis muda di sana. Dari Aceh Barat, Aryan Teput, dan mengapa ini? Jadi kesimpulan akhir saya, memang kita perlu ada gerakan yang masif dan berkelanjutan di generasi muda Aceh ini agar mereka bisa berperan nyata di lapangan untuk memperbaiki kondisi gambut di Aceh. Karena kalau tidak berperan nyata, maka ini hanya bersifat konsep not atau teori-teori saja. Sementara pada masa ini pun, hari ini pun, itu banjir sedang terjadi di pantai Jermin, Aceh Barat, dan beberapa wilayah gambut di Aceh, Aceh Selatan, dan Aceh Singkir. Karena kondisi gambut yang rusak. Kemudian pemuda ini sebenarnya motor perubahan atau disebut dengan agent of change dalam proses peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat. Saya rasa masih, ini sebuah peluang bagi Aceh ketika kita bisa memiliki energi dengan gerakan-gerakan generasi muda di Aceh untuk perbaikan tetap olah gambut. Terima kasih banyak, ini bahasa Acehnya terima guna Aceh. Nah ini beberapa tim generasi muda kita di jaringan masyarakat gambut Aceh. Mungkin itu saja Mbak Nina, terima kasih banyak waktu dan kesempatan. Oke, terima kasih Mbak Mona. Luar biasa, dua pemantai ini itu sangat tepat waktu, memanfaatkan waktu dengan maksimal. Karena Mbak Mona juga saya sangat apresiasi dengan apa yang sudah terjadi di Provinsi Aceh, karena Aceh memang belum masuk ke prioritas tujuh provinsi yang menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia untuk dilakukan reserasi di lahan gambutnya, tapi inisiatif lokal yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Aceh bekerja sama dengan Kementerian Ekon Hidup juga perlu diapresiasi ya Mbak ya. Karena sudah banyak progres terkait dengan strategi reserasi lahan gambutnya. Kebetulan saya juga tahu soal kalau di Banda Aceh juga punya luas lahan gambut yang ternyata memang perlu diperhatikan, terutama di Rawat Ripa ya, karena memang itu kawasan yang memang punya unsur kehatian yang sangat tinggi. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan. Oke, sekarang sudah 15.46, mungkin kita pun coba untuk membuka jalur diskusi. Sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, saya izin untuk bisa membacakannya. Yang pertama mungkin untuk Ibu Elske. Ibu Elske ini ada pertanyaan dari Waljinah, namanya Waljinah. Dia mau bertanya tentang idealnya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merubah perilaku sebuah komunitas yang tidak merasakan dampak secara langsung. dari perubahan iklim, contohnya masyarakat uban yang tidak merasakan gagal panen atau listrik padam karena sungai mengering. Lalu apakah ada perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk berubah perilaku pada era tahun 90-an dengan sekarang di tahun 2000? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus, tapi kompleks sekali. Itu kan nggak bisa memberitahu itu kan ini 1 tahun, atau 10 tahun, atau 100 tahun. Nggak mungkin itu tergantung semua dari situasi dan juga khususnya dari pendekatan. Saya kira juga pertanyaan ini, jawaban yang mau saya berikan, juga sedikit sebenarnya menjawab yang di sebelumnya dari Yoga Apriliano, saya kira. Karena sebenarnya menurut saya dasarnya sama itu. Sebenarnya kalau kita melihat dari suatu proses perubahan, kita tidak mudah membuat orang berubah. Tapi sering itu dari semua program dirancang itu berdasarkan, yang merancang program dia lebih tahu, dan dia membuat cara yang menurut dia paling baik. Tapi itu belum tentu terbaik untuk orang yang diinginkan berubah. Karena mereka kan situasinya kompleks itu. Dari individu, dari kelompok, dari masyarakat, dari wilayah, itu semua adalah lapisan kompleksitas yang tidak bisa ditargetkan dengan suatu pendekatan yang sama itu. Makanya saya tadi bilang, dan itu mau saya tegaskan lagi, itu dasarnya adalah bukan pada pendekatan kita, mulanya dari pendekatan kita, tapi sebenarnya dari kesadaran orang. Kalau dia punya, dia ada di dalam suatu situasi yang bisa diperbaiki. Perbaiki bagi dia, atau perbaiki bagi masyarakat secara luas. Tapi kalau memang ada suatu situasi di mana tujuan atau peluang kita bertentangan, seperti tadi disebut orang kota, yang tidak mengalami masalah yang dialami orang di desa, itu kadang-kadang sulit untuk membuat orang merubah perilakunya untuk membuat lebih baik bagi orang lain. Tapi sebenarnya ada juga, kalau misalnya orang di, khususnya petani tidak bisa panen, itu otomatisnya dengan kebijakan yang baik, berarti itu satu lapisan lagi, harganya akan meningkat, dan orang di kota akan juga mengalami suatu masalah. Tapi mereka sering tidak tahu, dan sering sekali itu ditutup-tutupi dengan subsidi atau dengan apa, karena yang penting bagi para politisi adalah orang kota yang banyak memberi suara ke mereka. Berarti makanya itu kelihatan kompleksitas itu dari seluruh masalah. Yang pasti itu tidak bisa diselesaikan dalam seketika saja. Tapi saya sendiri selalu mulai dari bergerak di tingkat bawah dulu. Supaya kita betul-betul mencari cara bagaimana bisa melibatkan orang dalam menganalisis situasi sendiri, supaya tidak hanya sekedar tahu, sekedar sadar ada suatu masalah, atau suatu hal yang perlu dirubah, yang diberitahu kepada orang lain, tapi dia menggali sendiri. Dan dia juga menggali apa peluangnya untuk memperbaikin. Dan itu cocok tidak atau tidak. Dan dari situ baru akan ada, itu bagian dari proses pemberdayaan, baru ada aksi dari orang sendiri untuk melakukan hal yang lebih baik. Tapi caranya, dan itu ada hubungan dengan pertanyaan dari Pak Yoga tadi, itu caranya itu juga kadang tidak mudah. Saya tidak banyak kerja dengan orang muda per se atau khusus, lebih banyak dengan petani yang muda, ada yang tua. Tapi misalnya satu situasi yang paling sulit yang saya melihat suatu saat ada di daerah NTT, di daerah Kupang, di Timur Barat. Dan sekarang saya kerja di Timur Leste, situasinya sama saja. Orang begitu biasa dengan kemiskinan mereka, dengan situasi mereka, dengan menjadi lapar setiga bulan, setahun, bahwa mereka sudah sebenarnya, ya dia tahu itu keadanya tidak terlalu bagus, tapi dia sudah pasrah, dia sudah merasa, ya sudah, begitu. Kita hanya bisa menggerakkan mereka untuk memperubahan, kalau dia betul-betul lihat, kalau dia tidak usah seperti itu. Saya melakukan itu dengan, awalnya kita mau melibatkan pertanian dalam pelatih, dan lain sebagainya, tapi teknologi pertanian saja itu kadang-kadang tidak, tidak akan membantu, kita melihat di situ dengan menggali betul-betul dengan petani, masalah mereka bukan itu kekurangan teknologi, tapi masalahnya ada ketergantungan pada sistemnya, pada orang kaya. Kalau dia misalnya mau meningkatkan produksi sapi, tapi sapinya nggak dimiliki dia, tapi dimiliki orang kaya, dia dengan upaya yang banyak untuk menggemukkan sapi itu, dia hanya dapat sedikit dari hasilnya, berarti dia nggak ada motivasi untuk merubah perilakunya. Berarti harus ada pendekatannya, bukan pada teknologi menggemukkan sapi, tapi harus pada membuat petani mandiri lagi. Bagaimana dia awalnya bisa memiliki sapi sebelum dia akan belajar menggemukkan sapi. Nah, itu beda jauh sekali. Dan untuk melibatkan, itu cukup kompleks itu cara untuk melakukan, tapi untuk meyakinkan mereka ikut belajar, saya merancang suatu permainan simulasi, di mana mereka bisa mencoba dulu, karena terlalu banyak perubahannya, dia nggak bisa langsung paham, atau harus begini, 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 tapi melalui suatu permainan, dia bisa mengalami secara aman, karena itu cuma permainan. Dia punya, misalnya, di dalam permainan itu ada uang, seperti monopoli, uang mainan, tapi bukan uang sungguhan. Dia bisa jadi bangkrut, jadi kaya, tapi cuma di dalam permainan. Tapi yang membuat itu mereka, setelah kita membina mereka dalam menggali simulasi itu, dia tiba-tiba bilang, oh sekarang itu saya ada mimpi, saya ada kesadaran betul, kalau nggak usah begitu terus. Setelah itu mereka bisa buat proposal untuk dapat dana dari pemerintah, tidak dibuat lagi untuk dimanggali bantuan, itu betul-betul dia mengembalikan juga pinjaman uang itu yang ada, dia bisa, baru bisa mengambil langkah untuk mendidikan diri sendiri, untuk juga merubah perilaku sendiri, dan menggunakan jasa yang ada. Dan itu sama dengan orang-orang muda, berarti kesadaran itu penting sekali, dan itu sering langkah itu tidak dilakukan di dalam banyak proyek, karena proyeknya harus cepatkan dana sekarang-dana, sekarang kita punya, dibuang saja. Berarti mulanya dari itu awal, proses penyadaran seperti ini, yang dalam, itu bahasa Inggris istilahnya bukan hanya awareness, tapi conscientization, betul-betul conscious, betul-betul tahu itu, dan bisa bergerak dari pengetahuan itu. Mungkin agak lama, tapi kalau itu sudah ada, bisa cepat. Tapi kita harus melakukan langkah itu, dan itu untuk membangun ketampilan, bisa menganalisis situasi, dan bisa menganalisis opsi untuk perubahan. dan harus ada dialog memang, kalau orang punya kepentingan yang berbeda-beda, harus ada dialog, dan harus ada keputusan bersama itu, bagaimana semua orang punya hak untuk meningkatkan kehidupannya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu Lesky. Jadi bisa disimpulkan pertanyaan dari Mbak Walzina sama Mas Yoga ini, bagaimana untuk bisa melakukan perubahan itu, yang pertama adalah harus dilakukan, diberi kesadaran ya, dia harus sadar dulu, setelah sadar, baru mungkin dia baru bisa berubah ya, dan itu mungkin butuh waktu yang panjang, karena perubahan tidak bisa dilakukan dalam waktu semalam, tidak seperti membalikan kelapak tangan, butuh tahap, tapi yang utama harus dilakukan adalah memberikan penyadaran dan penyadar tahuan atau meningkatkan kesedaran tahuan mereka, ya, Bu, ya, melakukan beberapa pergiatan. Dan pendekatannya itu bisa tergantung dari di mana, apa namanya, target, di mana orang yang memang perlu kita sadarakan itu seperti apa budayanya itu, mungkin pendekatannya berbeda-beda, ya, di satu tempat mungkin di Kalimantengah dengan di, tadi di Riau juga mungkin beda pendekatan, ya, jadi memang harus punya skill yang Ibu sampaikan tadi, harus punya skill bagaimana menganalisis target audiensnya, seperti itu ya, kalau di bahasa komunikasi, ya. Oke, pertanyaan kedua itu ke Mbak Mona, agak nyerempet mungkin, karena Mbak Mona tadi banyak foto di kebun sawit, ya, Mbak, ya. Jadi, ini, Bagaimana menurut Ibu dengan kampanye pemerintah sawit baik yang hari akhir-akhir ini berbeda di sosial media itu? Terkait dengan handgun juga ya, itu seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Nina. Itu pertanyaan yang hampir semua ditujukan ke saya di setiap sesi, kalau saya presentasi. Karena, Saya sebenarnya kan dosen di Prodi Agribusiness. Jadi, ada satu mata kuliah kami, namanya pengolahan perkebunan. Materi sawit itu kami ajarkan ke mahasiswa, walaupun bukan saya, karena sesuai spesifikasi bidang keilmuan dosen di jurusan kita. Nah, khusus saya jawab tentang sawit di lahan gambut, saya selalu mengatakan, kalau kita punya ada alternatif lebih baik, kenapa kita pilih solusi yang itu menjadi mudarat? Kami agama Islam ini mudarat, tidak membawa manfaat, dan itu musibah. Sekalipun, dikatakan oleh masyarakat, yang pertama, gerakan kita turun ke masyarakat, yang mungkin ada kemiripan dengan Prof. Elske, yang saya lakukan pendekatannya, mereka menolak, dan sangat tegas, bahkan di lapangan tim kita juga mengalami hambatan. Tapi, selalu saya berpikir, ilmu penyuluhan itu adalah ilmu yang suluh. Penyuluhan berasal dikata suluh, artinya obor. Jadi, obor itu dia harus membawa jalan menuju terang. Jadi, kalau kita masuk, memang kita dengan berberatan tangan. Saya katakan sawit tidak sesuai di lahan gambut. Jadi, saya sampaikan, sawit sebaiknya tidak di lahan gambut. Nah, kemudian, saya mencoba menggali beberapa komoditi, komoditi, dan juga tanaman-tanaman pertanian, yang ada dulu di wilayah gambut di Aceh, itu apa sih? Saya kecil-kecil dulu, kalau orang tua saya pulang dari Aceh Barat, wilayah Partai Barat Selatan, oleh-olehnya pasti buah rumbia. Nah, itu sekarang buah rumbia, dan kemudian nipah. Nipah itu juga buahnya tetik olang-kaling. Tapi, bagaimana caranya kita? Tentu saja kita ini kan tidak ingin ekonomi warga ini menjadi merosot. Walaupun kita sampaikan, nah, pendekatan yang dilakukan oleh Prof. Elso itu sebenarnya bukan pendekatan poersif atau paksaan. Jadi, beliau juga melakukan bentuk-bentuk komunikasi persuasif buat permainan. sementara saya sendiri memang terjun langsung menjawab masalah langsung di lokasi. Nah, contoh tadi foto itu di lahan sawit. Nah, seperti itu. Tapi kita buat sekat kanal di situ. Kemudian warga mengatakan kepada kami, Bu, terima kasih banyak ya kebun-kebun sawit kami, nggak terbakar lagi semenjak ada sekat kanal ini. Tapi saya bilang, kalau bisa saya ingin tuh ya, bukan sawit ini di sekeliling kita. Bagaimana caranya? Mungkin nggak ya? Nah, orang Aceh ya, tipikal ataupun karakter kami, orang Aceh itu sebenarnya memiliki karakter keras. Dan karena jiwa kita itu begitu. Tetapi, ada pintu masuk kita untuk masuk, untuk kita kemudian menyampaikan ya, dengan cara-cara yang lebih arif, dengan juga, kita mempelajari juga sekaligus kebudayaannya. Jadi, kalau tantangan sawit di lahan gambut itu juga sebenarnya berat. Karena secara teknologi, harus melakukan pengeringan dulu. Makanya dari awal itu kan banyak sekali kanal-kanal di lahan gambut. Bukan hanya di pusat sawit, di kebun-kebun warga juga. Jadi, di sini sebenarnya perspektif kita bangun itu bersama. Jadi, kita tidak bisa menyalahkan salah satu pihak. Oke, sekarang kita memberikan juga input ke pihak-pihak lain, khususnya pemerintah, di dinas pertanian dan perkebunan, kalau bisa kita menghindari itu. Saya sampaikan begitu. Solusinya, ekonomi, ada wilayah-wilayah lain di Aceh yang siap untuk komoditi sawit juga, barangkali. tetapi, artinya untuk biodiversitas di lahan gambut, kita upayakan jangan lagi ke depannya, pemerintah Aceh dan juga masyarakat Aceh untuk membuka kembali lahan sawit. Karena ini saat hari ini juga kejadian banjir, itu kami sampaikan di wilayah Aceh Selatan, Cessing Kil, karena kanal-kanal itu, dan sayang sekali bahwa tidak semua lahan gambut kita itu sempat kita lakukan kegiatan sekat kanal. Jadi, masih perlu ada banyak kegiatan secara teknologi, penyadaran-penyadaran, kemudian harus tertanam di jiwa orang-orang, baik generasi muda Aceh maupun masyarakatnya. Ini gambut, saya tinggal di lahan gambut. Kalau saya rusak ini, maka ini banjir. Nah, banjir ini airnya ke saya, karena di Aceh Singkil ada satu kawasan itu namanya, satu daerah itu namanya Desa Pemuka. Nah, itu kampung yang lama sudah tenggelam, karena tadi, jadi elevasi atau tinggi buka air lahan gambut berubah. Kalau kita sebut sebenarnya subsiden ya, penurunan penukaan tanah. Karena pengeringan di bawah itu satu kampung gitu. Jadi, hal-hal seperti ini kalau kita sampaikan, apakah publik tidak mengetahui bisa jadi ya? Karena sebenarnya terminologi atau bahasan gambut di Aceh itu, inilah yang kami coba jembatani, Mbak Nina, Prof. Elke, bagaimana temuan-temuan di kampus kita itu, dan juga teman-teman akademisi yang kami hormati di Juntusan Temu Tanah, bisa berbagi, berkolaborasi dengan kami di pengembangan masyarakat. Apa temuannya, maka kita transfer ke warga. Dan itu sangat bagus. Kemudian kita kolaborasi dengan pemerintah Aceh. Alhamdulillah, DLHKC sepakat dengan apa-apa yang kita lakukan selama ini. Tentu saja, proses perubahan ini bisa memakan waktu, bisa jadi 10 tahun atau 20 tahun. Kita ingin kembali lagi ke masa silam, sejarahnya Rawat Ripa itu dulunya jaya, ataupun megahnya Rawat Ripa itu dengan lada. Nah, ini sejarahnya juga justru saya dapat dari literatur Belanda ini, Prof. Jadi ada teman saya yang bisa bahasa Belanda, dia yang menerjemahkan untuk saya. Di sepanjang daerah-daerah sungai di Rawat Ripa dulu itu adalah tanaman lada. Sangat subur. Nah, apakah sekarang pertanyaannya lada? Cocok kita tanam di Das Ripa. Rawat Ripa itu namanya Das Ripa. Kita harus coba kembali. Tapi bila pun itu tidak, yang sudah mulai tumbuh hari ini, ada petai, ada jeruk. Dari hasil kolaborasi kita bersama warga dan teman-teman generasi muda ini, petai, jeruk, kemudian mereka sudah bisa budidaya ikan limbek, tanpa harus juga mengambil di kanal. Dari lima kolam, di satu kampung itu di sumber bakti, ada 30 kolam. Nah, sebenarnya trickle-down efek itu kadang-kadang berhasil teorinya, tetapi bisa juga tidak. Kalau saya lebih cenderung menggabungkan berbagai metode dan teori saya pelajari, itu saya S2 di PP, memang saya dididik langsung oleh Prof. Margo Moslam, Guru Besar Penyeluan Indonesia. Beliau mengatakan, kalau kamu benar-benar ingin merubah suatu keadaan, maka kamu harus sabar. Tapi ketika kamu melihat hasilnya itu perubahan, maka itu sebuah hal yang tidak bisa dibayar, bahkan dengan harta benda atau dengan uang nilainya. Karena yang kita bangun ini sebenarnya kebudayaan baru. Saya menganggap bahwasannya ketika saya berkegiatan digempuh dan saya memberikan penyuluhan, mengajak orang-orang berkolaborasi, saya ingin membangun sebuah kebudayaan baru, cara pandang orang Aceh tentang gambut. Mungkin saya berharap cara pandang kita bersama, sebenarnya juga Prof. Els, bagaimana dunia ini bisa lebih baik mengelola wetland, khususnya gambut, bukan hanya kami di Aceh. Itu kira-kira. Kemudian saya ada membaca beberapa pertanyaan, saya sepakat dengan Pak Atrion, untuk pemetaan Aceh masih kurang. Nanti mohon Mbak Nina dipotong saja kalau saya terlalu panjang. Kita rencana seharusnya, tapi karena COVID-19 ini kita melakukan pemetaan nilai gambut untuk Aceh Singkil dan Aceh Selatan. Ini masukan yang sangat bagus. Kemudian itu tadi Ibu Sri Haryati, beliau menanyakan bagaimana tahapannya sebenarnya generasi muda Aceh. Generasi muda Aceh ini, kalau yang hari ini ada dua tipe, kalau menurut saya, karena saya juga seorang dosen, saya melihat ada bagian generasi muda Aceh yang hari ini masih ada terhubung secara emosional maupun secara pengetahuan dia tentang masa lalu Aceh. Aceh ini dibentuk bukan terjadi pada seperti hari ini saja, tapi Aceh ini mengalami fase-fase gelap, saya katakan, sekalipun juga ada fase-fase gemilang itu masa Kerajaan Sultan Iskandar Muda. Tapi ada sebagian besar generasi muda Aceh kita sekarang kurang membaca, ada tetap mereka, ada missing link, ada garis yang hilang dengan sejarah masa lalu. Nah itu coba saya ini sampaikan, kadang-kadang di kelas kalian pernah tahu enggak dulu seperti ini. Sangat penting bagaimana generasi muda Aceh bisa melihat bahwasannya Aceh dulu pernah. Ya iya, masa Kerajaan tetapi kita juga ingin tahu, apa kita ingin juga membekali generasi muda ini, jangan sampai terjadi kehancuran lagi, karena sekarang global warming atau pemanasan global itu kan sudah di depan mata, seperti yang kami hadapi. Kemarin kita baru diskusi tentang cuaca ekstrim di Aceh, dan kami banjir di beberapa wilayah saat ini, Prof, juga di Aceh Utara itu kami sangat sedih, longsor itu karena ada satu hal yang kaitannya juga terkait dengan apa kita bicara dengan Gampu tadi, tata kelola lahan itu yang belum seimbang, dan tata kelola lahan ini kaitannya juga dengan perjalanan wilayah, ya, kami sebuah mayat ini. Jadi harus berbagai pihak tahapannya, Ibu Sri Haryati yang kami hormati, saya melihat tipikal generasi muda atau pemuda. Tadi ada tiga kluster, yaitu pemuda yang gampung atau desa, aktivis, kemudian mahasiswa. Jadi tipikal mereka ini berbeda, Ibu Sri, kadang yang aktivis ini dia memang militan. Tapi kadang-kadang, jujur saya sampaikan, untuk membaca textbook, mereka tidak ke situ passionnya. Tapi mereka passionnya itu adalah waktu. Kemudian Pak Muhammad Daud, mungkin ke depan masih ada kelanjutan dari program-program kita. Terima kasih banyak, Mbak Nina. Mohon maaf. Tidak apa-apa, karena memang sudah lewat dari jam 4. Ini ada kaitannya dengan, ini pertanyaan terakhir, ada kaitannya dengan pertanyaan dari Mbak Sri Haryati ini. kalau tadi dengan Mbak Mona itu, ke depan pemuda, untuk Ibu SK juga bagaimana menemukan minat atau motivasi anak muda untuk ketarik dalam tampan jalan ganggu dan perubahan iklim. Itu bagaimana, Ibu? Mungkin Ibu punya pengalaman saat memberikan tutorial pada mahasiswa, atau saat melakukan kegiatan di Kalimantan Tengah dan Riau, terkait perang-peranggantung. Jadi, tidak singkat, Mbak. Ini kan harus mulai dari betul-betul menggali bersama motivasi, motivasi orang yang mau ditambah motivasi. Sebenarnya untuk apa itu? Dia cita-citanya apa? Dia melihat kepentingan apa? Kenapa kita mau hanya bergerak dalam kelompok pemuda kalau sebenarnya nggak tahu ke mana itu? Berarti, tadi saya ketik satu jawaban ke pertanyaan yang lain itu, suatu bentuk pengorganisasi akan sangat membantu, tapi itu kan mendirikan dulu dengan betul-betul bersama-sama membuat tujuan dan membangun kapasitas untuk menjadi suatu organisasi pemuda. Dan saya kira kalau orang merasa memiliki, motivasi akan otomatis ada. Tapi biasanya yang saya tahu dari proses fasilitasi yang sudah lama saya lakukan di dalam proses pembangunan masyarakat itu harus betul-betul dirancang dengan baik sesuai dengan juga targetnya, itu dengan kelompok yang ada, dengan lihat juga, ya kan lain dengan orang muda atau orang tua atau dengan orang petani, dengan orang buruh atau lain-lain sebagainya. Berarti harus betul-betul dibentuk bersama dan melibatkan orang dari kelompok itu dari awal untuk merancang suatu bentuk pengorganisasi dan cara-cara memotivasi itu penting sekali. Berarti ya, kita tadi disebut juga sama Ibu Mona, yang change agent itu atau championnya, itu harus ada, biasanya kita kalau mulai mencari orang yang sudah dari dirinya sudah ada motivasinya dan dia bisa lebih menjelaskan kira-kira kenapa orang lain tidak dan bagaimana apa yang bisa kita lakukan untuk melibatkan orang. Berarti yang selalu penting untuk orang dapat apa dari suatu kegiatan. Bukan hanya untuk kumpul-kumpul, tapi bagaimana, dan itu harus betul-betul dilihat. Kita nggak hanya membuang waktu orang ya, untuk karena senang kumpul, kita harus betul-betul lihat cita-citanya apa dan bagaimana dengan bentuk pengorganisasi atau kegiatan kampanye, bagaimana itu bisa mencapai tujuan dari orang itu sendiri, bukan dari orang luar. Dan itu perlu proses fasilitasi itu untuk menggali bersama, merancang bersama, melakukan bersama, mengevaluasi bersama. Jadi kita perlu tahu benefit yang bisa kita sampaikan ke target audiens kita, itu apa? Tentunya kita memastikan itu memang yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan ya, satu-satu fasilitasi. Untuk menumbuhkan rasa milik sendiri, kita nggak akan gerak dalam lama panjang kalau nggak merasa, ini saya ada kepentingan, saya memiliki itu. Seperti yang di pengalaman yang disampaikan Mbak Mona yang soal samit baik tadi itu, Mbak Mona langsung tidak menjawab, tidak langsung against, tapi juga pelan-pelan menjelaskan saat di lahan sawit itu sendiri ya. Ini di kebun sawit, kejadian pengalaman dulu sempat terbakar, sekarang saat sekat-sekatnya kita bantu untuk dibangun dam, jadi tidak terbakar lagi, pelan-pelan mengajarkan kalau ada komunitas lain selain sawit yang bisa juga menetapkan manfaat ekonomi bagi masyarakat ya, Mbak Mona yang seperti itu ya. Ya, Mbak Dina. Oke, Ibu ESK, Mbak Mona juga, terima kasih untuk hari ini, kita ini nggak kerasa sudah satu jam lewat 12 menit, Lince kita katakan, kita agak mulut 10 menit, terima kasih, tapi tidak bisa semua pertanyaan juga yang dari sini, dan ada beberapa pertanyaan di channel YouTube, kalau bisa kami jawab, mungkin kita akan coba jawab lagi nanti melalui akumis agamnya Youth for Fitland. Tapi untuk hari ini, saya perlu bacakan dua penanya yang dapat souvenir, itu dari Waljina Smith, yang tadi ada dua pertanyaan terkait dengan perubahan berlaku, dan Mbak Sri Haryati, terkait dengan peran pemuda. Oke, saya bisa coba simpulkan dengan diskusi hari ini, bahwa terkait dengan perubahan iklim, dan penyelahan gambut itu memang tidak ada formula atau resep paling tepat, tidak ada silver bullet, kalau istilahnya Ibu Profesor, Ibu Eske, bahwa untuk menengani isu-isu perubahan iklim dan lahan gambut ini. Jadi karena itu semua menyangkut banyak hal terkait dengan manusia, sosial, aktivitas manusia, dan segala macam. Tapi yang pasti, komunikasi dan advokasi adalah hal paling penting untuk bisa dilakukan, untuk mencoba memberikan penjadar ketahuan bagi publik, bagaimana mereka merasa memiliki isu-isu, bagaimana mereka merasa memiliki untuk menjadi bagian, untuk memberikan aksi terhadap perubahan dan perlindungan lahan gambut. Seperti itu Ibu ya. Oke, hari ini, terima kasih banyak, Ibu Eske, Mbak Mona, karena sudah aktif dalam diskusi ini. Saya mau bacakan ada quote menarik, tadi saya sebelum buka acara ini ada quote menarik dari Greta Thunberg yang mungkin, kalau anak muda sudah paham banget Greta ini siapa. dia sempat-sempat sampaikan di Konferensi Perubahan Iklim Dunia di Polandia tahun 2018, Greta ini bilang, since our leaders are behaving like children, we will have to take the responsibility they should have taken a long ago. Kira-kira semacam, ketika karena para pemimpin kita bertingkah seperti anak-anak, kita harus mencoba mengambil tanggung jawab yang seharusnya kita ambil sejak lama. Jadi, buat rekan-rekan yang memang hadir, kebutuhan hadir, sampai selesai di sore hari ini, diskusi tentang yang muda yang bersuara, saya yakin suatu saat tokat kepemimpinan akan ada di tangan Anda semua. Jadi, mulailah berpikir mulai sekarang, peduli pada lingkungannya sekarang, menjadi bagian dari masyarakat dunia yang menggiat memerangi permasukan global sebelum nanti Anda saat menjadi pemimpin diserang sama anak kecil usia 15 tahun, kalau ya kamu bersetapi anak-anak. Seperti itu ya. Jadi, terima kasih. Selamat sore. Untuk yang mau siap-siap buka puasa, saya mengucapkan selamat berbuka puasa nanti untuk anak-anakan yang hari minggu besok merayakan Hari Raihidul Fitri, saya juga mengucapkan selamat Hari Raihidul Fitri, dan berikut juga nanti kita masih ada topik-topik webinar lainnya di Youth for Fit Plan. Bisa dilihat informasi di akun Youth for Fit Plan. Gitu saja. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gua SK, wabah-wabah-wabah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman semua yang sudah bergabung. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih.